Intro Halo halo selamat datang di channel edi gunanda Sela Suzuki Ciputat melayani pembelian area Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Serang maupun Kerawang Pokoknya mobil Suzuki dengan edi saja Di video kali ini edi mau memasangkan anti karat, sound protection dan nano keramik pada mobil Suzuki XL7 yang orange nih Ini pemasangan aksesorisnya banyak banget ya Dari sarunjok, ya kan, karpet dasar, terus anti karat dan lain-lain nih Banyak banget yang dipasangkan pada mobil Suzuki XL7 yang orange nih Maka dari itu sebelum melanjutkan teman-teman videoku Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman Oke langsung saja kita mulai videonya Nah, ini aku udah nyampe nih di tempat pemasangan anti karat, sound protection dan paint protection nano keramiknya Kebetulan ini yang masang rame banget ya, ngantri Ini aku lagi mau nunggu di sini Tempatnya, tempat tunggu sebenarnya ada di dalam situ Cuma aku nunggu di sini aja Ini banyak banget mas, ada Fortuner dan lain-lain Di atas sana ada Alphard, ada Pajero juga Ini kita mau masang yang XL7 Sendirian doang nih yang sejuk ini Ini ada Fortuner, Fortuner, Ario, Rush, Fortuner, XL7 yang terakhir Ngantri lah kita nomor 7 Mungkin teman-teman bertanya-tanya Fungsi dari anti karat, apa sih Mas Yedi? Terus fungsinya sound protection, apa sih? Dan fungsi nanokramik atau fine protection, apa sih Mas Yedi? Di sini aku mau jelasin teman-teman Yang pertama anti karat itu fungsinya untuk meminimalisir terjadinya karat pada sasis mobil Suzuki teman-teman ya Jadi di saat teman-teman mau jual mobil nih Kan biasanya pedagang-pedagang melihat tuh sasisnya Ini udah karatan atau belum, udah keropos atau belum ya Jadi supaya sasis kendaraan teman-teman tidak keropos Tetap seperti baru Terus teman-teman bertanya lagi Apa gunanya sound protection Mas Yedi? Sound protection itu adalah Untuk meminimalisir suara ban masuk ke dalam kabin ya Seperti yang kita ketahui kalau di dalam tool kan itu suara ban kan berisik banget Kalau dikasih sound protection di bawah situ Jadi dia untuk meminimalisir ya Untuk memperkecil suara yang masuk ke dalam kabin Terus nanokramik, apa fungsinya masih di? Nanokramik fungsinya adalah untuk melindungi cat teman-teman Dari sinar matahari Ataupun supaya tidak membuat pudar ya teman-teman Dan pastinya yang satu lagi adalah Agar dikala teman-teman kehujanan ya di jalan Air itu dia seperti daun talas teman-teman Jadi dia langsung jatuh aja gitu Menggluyur gitu ya Jadi tidak nempel di kaca ataupun nempel di bodi ya Itu gunanya nano coating keramik ya Nah ini lagi proses pemasangan anti karat teman-teman ya Nah disini teman-teman bisa lihat Dia masih warna orange, warna bodi untuk Yang di bawah ban ini, di atas ban Kanan kiri ini aku record Nah ini dia lagi pemasangan anti karatnya Sekaligus komplit sama sound protectionnya Jadi dia sistemnya semprot-semprot gitu loh teman-teman Jadi bahan itu dimasukin ke ini Jadi disemprot pakai angin gitu teman-teman Jadi setelah disemprot dia jadi seperti ini teman-teman Dia di warna hitam ya Jadi ini adalah anti karat dan sound protectionnya teman-teman ya Nah yang paling seru nih Nah ini kan warnanya warna sales segini ya Bodi ya Dia warna orange Warna orange sama warna inilah ya Warna kolong mobil ya Nanti setelah selesai dipasang di kolong mobil ini Dia ini jadi warna hitam nih nanti nih Ini lagi proses pemasangan nih Lagi disemprot-semprotin Aku gak bisa record karena bau Nah tadi aku udah sempat tinggalin bentar Dan ini udah selesai Ini pemasangan anti karatnya Ya jadi dia di bawah kolong mobil itu Dipasang anti karat sound protection Ya jadi warna hitam semua Kecuali kenalpot ya Kenalpot dia gak dikasihin warna hitam itu Anti karat maupun sound protection Sama tangkinya itu Tangkinya teman-teman lihat Dia memakai warna hitam ya Jadi dia gak dikasih Kenalpot Sama Apa lagi yang gak dikasih Ya bodi-bodi gak dikasih ya Pokoknya sasis Pokoknya itu dikasih Anti karat sama Anti karat ya Dan kalau untuk sound protectionnya Dikasih di bawah kolong ini Sama di bawah Di atas roda Maaf ya Di atas roda sini ya Ini teman-teman lihat nih Ini kayak model kerak gitu Warna hitam ya Jadi ini ya teman-teman Yang bikin kedap tuh ya Ini teman-teman Lihat Ini kenalpotnya gak dikenain Kalau dikenain kenalpot kan panas Bisa-bisa jadi bau teman-teman ya Jadi jadi gosong juga Takutnya berasak juga kan Jadi gak dikasih gitu ya Setelah tadi selesai pasang Anti karat dan sound protection Dia sekarang lagi Nempelin Cairan nano keramiknya Teman-teman nih Dia lagi Ngelap-ngelap Untuk Cairan nano keramiknya Ya Habis ini nanti ada Finishingnya teman-teman ya Nah habis itu Mereka nempelin apa gitu Putih-putih gitu teman-teman Habis itu dipoles ya Poles Poles Segala macem Jadi keliling Sama kaca juga Udah dipoles Tadi dikasih cairan Gitu gak ngerti cairan apaan Pokoknya cairan nano keramik gitu lah teman-teman ya Ini lagi polos Tuh teman-teman bisa lihat tuh Ada yang putih-putih gitu tuh Tuh apa sih namanya Aku gak ngerti Nah ini bagian depan Lagi dipoles Pake mesin dia Mesin apa sih ini Mesin poles teman-teman ya Jadi muter gitu Pake mesin Jadi kalo pake tangan kan manual Gosok-gosok Muter gitu Kalo ini pake mesin ya Nah ini lagi Poles Stikernya gak lupa tuh Masih nempel aja Edi Gunanda Sales of Suzuki Ya kan Sales Penjual mobil Suzuki ya Dan tadi setelah Aku gak bisa record semuanya ya Jadi aku Cut-cut aja Setelah tadi selesai Poles Setelah selesai pasang nano Segala macem Dan inilah dia hasil Untuk anti karat Dan hasil Nano keramik Maupun hasil sound protectionnya Sampai jumpa di video selesai Sampai jumpa di video selesai Sampai jumpa di video selesai Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu videonya tentang proses pemasangan anti karat dan sound protection maupun nano coating ataupun final protection pada Suzuki XL7 Alpha ini ya Buat teman-teman yang ingin membeli mobil Suzuki atau ingin apapun itu, aksesoris bisa langsung hubungi nomornya di deskripsi Terima kasih, sampai ketemu kembali